Ada sebuah channel Indonesia, channel tanpa muka, topiknya pengembangan diri. Subscribernya sudah 37 ribu, tapi guys baru-baru ini channelnya meredak. Dalam satu bulan, viewsnya bisa naik sampai 36 ribu persen. Yang biasanya dalam satu bulan viewsnya cuma 2 ribu sampai 5 ribu. Sekarang guys, dalam 30 hari terakhir, dia bisa mendapatkan sembilan ratusan ribu views. Padahal kontennya cuma suara dan tulisan. Ini adalah contoh nyata dari konsisten dan juga kreatif, di mana dia bisa mengubah channel yang sepi kayak kuburan jadi rame. Dan ini yang akan kita bahas di video kali ini. Kita akan bahas gimana caranya bikin channel kamu bangkit dari kematian. Dan juga gue akan tunjukkan gimana caranya bikin konten seperti channel yang meledak tadi. Dengan cara cepat, tujuannya tentunya untuk kamu bisa konsisten. Jadi pastikan no skip, tonton sampai habis biar kamu nggak ketinggalan. Halo guys, gue Ezair Muda, sahabat kalian untuk bikin konten Youtube. Jadi di video kali ini, kita akan coba bedah tuntas sebuah channel yang meledak. Sebuah channel tanpa muka. Dan juga kita akan bahas gimana caranya kamu bisa mengaplikasikan strategi yang dilakukan channel ini guys. Dan juga gimana cara bikin konten tanpa muka untuk channelnya. Kita akan coba bikin naskah, bikin judulnya dan juga deskripsinya menggunakan alat AI chat GPT. Dan kemudian bikin videonya di CapCut menggunakan media stock footage gratis dari Mixkit. Video gratis, musik gratis, sound effect gratis, semuanya ada di Mixkit. Alat perang Youtuber tanpa muka untuk bikin konten. Dan walaupun gratis, kualitas medianya premium. Ada ribuan media gratis yang bisa kamu download di Mixkit untuk bikin video tanpa muka kamu jadi lebih profesional. Dan nanti gue akan gunakan media-media di Mixkit ini untuk bikin konten tanpa muka. Jadi nonton sampai selesai. Dan ini adalah channel Titik Terang. Ini adalah sebuah channel tanpa muka yang membahas tentang pengembangan diri. Yang sudah memiliki 37.000 subscriber. Awalnya gue kira channel ini ya sama seperti channel-channel lainnya guys. Tapi setelah gue melihat statistik dari channelnya, sekarang kita akan lihat. Dalam 30 hari terakhir, dia bisa mendapatkan 971.000 views guys ya. Dan disini kamu bisa melihat perkembangannya itu sebanyak 36.000 persen. Banyak banget. Dan akhirnya gue coba melihat lebih dalam lagi statistiknya. Gue akan lihat berapa banyak sih perkembangan viewsnya dari bulan lalu guys. Kita lihat ke sini. Kemudian kita atur ke bulan Oktober. Dan kamu bisa lihat ya, di bulan Oktober viewsnya itu cuma 3.000 views. Coba kita lihat lagi ke bulan sebelumnya. Di bulan September itu 5.000 views. Tapi kenapa dalam 30 hari terakhir guys, dia itu bisa mendapatkan views hampir 1 juta. Ini fenomenal. Ini menandakan channelnya itu meledak. Sekarang kita akan coba lihat di Social Blade. Di sini kamu bisa melihat, estimasi pendapatan itu dari 230 dolar sampai 3.700 dolar guys. Dan kamu bisa lihat statistiknya di sini ya. Kamu bisa lihat ya, dari bulan ke bulan itu viewsnya itu 2.000, 3.000, 3.000, ada 5.000. Tapi di bulan Oktober sampai November ya, sampai sekarang itu meledak guys. Dan juga jumlah subscribernya itu meningkat dengan cepat ya. Sampai bisa mendapatkan 30.000 subscriber guys. Dan akhirnya gue coba analisa lagi lebih dalam, kira-kira apa yang dilakukan oleh channel ini hingga bisa membuat channelnya meledak. Sekarang coba kita lihat ke videonya. Gue coba akan melihat video yang di-upload dari 2 bulan yang lalu. Oke guys, sekarang kamu bisa lihat guys. Ini adalah video-video yang di-upload 2 bulan yang lalu. Dan kamu bisa lihat ya, viewsnya itu cuma ratusan guys ya. Tapi ketika kita masuk ke 1 bulan yang lalu, kamu bisa melihat guys. Di sini ada sebuah perubahan yang sangat signifikan. Yaitu thumbnailnya. Yang awalnya thumbnailnya itu pasaran guys ya, seperti ini. Kemudian dia merubah gaya thumbnailnya menjadi seperti ini guys ya. Dia menunjukkan sebuah konsistensi dalam thumbnailnya. Dia menunjukkan sebuah brand atau ciri khas dari thumbnail di channelnya guys. Kita lihat di sini guys ya, saat dia merubah thumbnail, kamu bisa lihat peningkatan views yang signifikan ya. Di sini dia langsung mendapatkan 2.400 menonton. Kemudian guys, ini adalah video yang membuat channelnya meledak. Yang sudah mendapatkan 259.000 views. Ini menandakan konten ini atau video ini viral. Karena melebihi dari jumlah subscribernya sampai berkali-kali lipat guys. Kemudian selain thumbnail, kamu lihat apa lagi? Kita lihat lagi ke video 2 bulan yang lalu. Di sini gue melihat format judulnya juga berubah guys. Kalau di awal ya, menurut gue judulnya itu terlalu bertele-tele ya. Dan juga topik videonya itu ya, membahas sesuatu hal yang mungkin tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang ini ya, ringkasan buku tak mungkin membuat semua orang senang. Nggak semua orang suka baca buku guys. Tapi dia mengubah strategi kontennya ya. Dimana di konten-konten 1 bulan yang lalu, dia mulai membahas sesuatu hal yang relate, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini, pentingnya mengatur pola tidur sesuai ritma. Nah, semua orang butuh tidur guys. Kemudian mau punya otak yang tajam, si Mark ini baik-baik. Siapa sih yang nggak mau pintar guys? Sampai akhirnya yang meledak ini guys ya, dia membahas tentang kebiasaan sehari-hari. Jadi ini adalah sebuah bukti nyata guys ya. Dari konsistensi dan juga kreativitas ya. Pertama, mungkin dia udah capek melihat viewsnya itu cuma ratusan. Akhirnya dia coba merombak semuanya. Dari strategi thumbnail sampai strategi judul sampai topik videonya. Yang dimana sekarang itu dia lebih fokus membahas tentang hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang lebih dibutuhkan orang, yang lebih dicari orang. Dan ini terbukti, strateginya berhasil. Jadi ini pesan buat gue ke kalian. Kalau channel kalian sepi ya, video kalian sepi. Coba deh, kalian merubah strateginya. Nggak perlu ganti topik channel. Tapi kamu cari ide konten yang relate, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Atau yang lebih dibutuhkan orang. Dan sekarang kita akan coba lihat video-video terpopuler ya guys ya. Di sini guys, video-video terpopulernya itu guys, kebanyakan semuanya membahas tentang psikologi atau pengembangan diri yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi ya, kebiasaan sehari-hari. Yang kemudian video yang kedua guys, ini judulnya bikin penasaran ya. Kamu bisa lihat di sini ya. Jangan ceritakan 7 hal ini kepada orang lain. Kemudian 12 tips agar orang lain segan dan hormat kepadamu. Ini bener-bener berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Relate banget guys. Orang-orang yang ingin disegani atau yang dihormati di pekerjaannya ya, pasti pengen nonton video ini. Dan kamu akan kaget guys, ternyata format videonya itu simple banget. Sekarang kita akan lihat video terpopulernya. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan untuk kita semua. Yaitu... Guys, video ini ya, kamu bisa lihat sendiri ya. Cuman layar gelap hitam sama tulisan dan juga suara. Video yang sangat simple, bikinnya gampang banget. Yang kamu butuhkan cuma microphone untuk rekam suara kamu. Dan ini guys, J Newsnya itu bukan di visualisasinya. Tapi di isi kontennya. Sebuah topik video yang benar-benar dicari oleh orang-orang yang ingin mengembangkan dirinya. Yaitu tentang kebiasaan sehari-hari untuk meningkatkan kecerdasan. Semua orang mau tua, mau muda, mau cowok, mau cewek. Pasti penasaran, pasti pengen mengembangkan dirinya menjadi lebih cerdas. Dan untuk bikin konten seperti ini guys, itu gampang banget. Walaupun kamu gak punya microphone, nanti gue akan tunjukkan gimana bikin suara text to speech yang natural. Kemudian, kamu juga bisa menambahkan adegan-adegan stock footage ya. Untuk background videonya, supaya lebih menarik. Nah, kalau kamu tertarik dengan topik pengembangan diri untuk channel kamu. Atau mungkin kamu sudah punya channel tentang pengembangan diri. Gue akan bahas gimana caranya bikin konten tentang pengembangan diri. Dari topik-topik yang relate atau yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Angka pertama tentunya kamu harus tentukan topik video. Dan kemudian bikin naskah, dan judul, dan deskripsi. Dan untungnya guys, di jaman ini sekarang kita sudah punya AI atau Artificial Intelligence untuk membantu pekerjaan kita yang paling susah dalam Youtube. Yaitu bikin naskah. Nah, ini adalah chat GPT versi 3.5 atau versi gratisnya guys. Kalian bisa menggunakannya langsung di komputer atau di handphone kalian. Angka pertama tentunya kita harus mereset dulu ide topik psikologi atau pengembangan diri yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Atau yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, disini gue bikin prompt atau perintah yang simple aja ya. Dimana gue meminta 10 ide topik video tentang pengembangan diri yang dibutuhkan oleh ya. Karena disini gue akan coba mentarget anak muda. Tentunya yang dibutuhkan oleh anak muda. Dan banyak terjadi di kehidupan sehari-hari guys. Oke guys ya, gue sudah diberikan 10 ide oleh chat GPT ya. Dimana disini kamu bisa melihat ya. Nomor 3 adalah membangun kebiasaan positif. Sama seperti channel titik terang tadi tentang membangun kebiasaan positif ya. Contohnya gue akan minta lagi 10 ide dari topik nomor 3. Yaitu membangun kebiasaan positif. Gue akan tuliskan lagi sebuah perintah yang simple. Tuliskan 10 ide video YouTube dari ide nomor 3 di atas. Kita akan klik enter. Nah sekarang guys, idenya itu lebih spesifik lagi. Lebih super targeted audience lagi ya. Tentang kebiasaan positif. Kamu bisa lihat disini guys, kita sudah dikasih 10 ide lagi tentang kebiasaan positif. Dan semua topiknya itu beda-beda dan bisa kalian bikin konten semua guys. Akhirnya kalian juga nanti bisa bikin playlist khusus tentang membentuk kebiasaan positif di channel kamu. Dan sekarang setelah kita sudah punya ide topiknya ya, ide videonya tentang kebiasaan positif. 10 ide langsung dikasih guys ya. Kita akan suruh chat GPT ini untuk bikinin naskahnya juga. Kita akan coba fokus ke ide nomor 1 ya. Yaitu rutinitas pagi yang membentuk kebiasaan positif guys. Oke disini gue bikin sebuah prompt atau perintah yang standar banget ya. Dimana disini gue meminta chat GPT untuk tuliskan naskah untuk video Youtube dari ide nomor 1 di atas. Buat naskah dengan bahasa santai tapi sopan ya. Karena gue mau menunjukkan kepada anak muda seperti berbicara kepada seorang teman. Ya kemudian disini gue tambahkan lagi ya instruksi. Naskahnya itu harus memiliki hook video yang langsung membahas tentang masalah dari isi konten ya. Oke naskahnya udah jadi guys ya. Disini pertama adalah opening scene ya. Dimana menurut gue ini agak bertele-tele ya. Dan disini guys sesuai instruksi dia membuatkan hook yang langsung membahas masalahnya. Tapi disini guys gue sarankan naskah dari chat GPT ini ya. Kamu bisa rombak-rombak lagi ya. Rubah-rubah lagi. Sesuai dengan gaya bahasa yang kamu inginkan ya. Tapi kalau kamu males kamu bisa langsung gunakan naskah yang sudah dibuatkan ini ya guys. Kalau gue sih pribadi gue pasti akan rombak lagi secara manual. Ya mungkin dirubah dikit-dikit aja supaya lebih menarik lagi naskahnya guys. Dan sekarang setelah kita sudah punya naskahnya. Nah tentunya kita juga harus minta buatkan juga ide judul dan juga deskripsi. Disini gue sudah menuliskan perintah yang sederhana yaitu gue minta si chat GPT untuk menuliskan 10 ide judul yang menarik dari naskah di atas. Dan deskripsi videonya. Langsung aja kita klik enter. Oke sekarang kita sudah dapat lagi 10 judul ya dengan deskripsi yang singkat. Mungkin setelah kamu pilih salah satu judulnya kamu bisa minta buatin lagi deskripsi yang lebih lengkap ya. Dan ini adalah ide-ide judul yang menurut gue sangat bagus banget. Yang relate dengan kehidupan sehari-hari guys. Jadi kalian tinggal pilih aja bisa kalian poles-poles lagi. Kemudian kalian tinggal minta buatin aja deskripsinya untuk judul yang sudah kamu pilih. Nah setelah kita punya naskahnya kalau kamu pede dengan suara kamu guys. Kamu langsung rekam aja menggunakan mikrofon tentunya. Membacakan naskah ini guys. Dan pastinya harus sesuai dengan tone atau nada yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu gak punya mikrofon kamu pengen bikin suara text to speech tentunya kamu butuh suara text to speech yang natural ya. Apalagi sekarang udah banyak banget alat AI yang bisa bikin suara dengan natural. Salah satunya 11 laps. Gue udah sering banget rekomendasikan alat text to speech 11 laps ini di video-video gue sebelumnya. Karena menurut gue ini super keren banget ya. Gue suka banget. Apalagi guys kamu bisa merekam suara kamu dan merubah suara kamu sendiri jadi suara text to speech. Saya contohnya disini gue sudah merekam suara gue lagi mengomong berbahasa Indonesia. Kemudian gue ubah menjadi suara text to speech ya. Disini gue sudah pilih suara gue ya yaitu Mi Indo. Dan di versi terbarunya ini guys sudah support bahasa Indonesia guys. Jadi guys semua suara-suara disini ya. Banyak banget suara disini. Kebanyakan sudah bisa berbahasa Indonesia. Tapi sekarang gue akan coba menggunakan suara gue sendiri. Kemudian kita tinggal copy paste aja naskahnya ke kolom teks ini guys. Dan langsung akan gue klik generate. Kita lihat gimana hasilnya. Apakah kalian pernah merasa pagi-pagi itu seperti roller coaster dan kalian hanya naik tanpa tujuan? Well saya dulu begitu dan itulah sebabnya saya ingin berbagi dengan kalian rutinitas pagi yang benar-benar membuat perbedaan dalam hidup saya. Ya memang menurut gue agak kurang perfect ya. Karena memang sampel suaranya itu gue berbicara itu ngebut guys. Seperti di video-video gue biasanya. Tapi kalau kamu mengimport sampel suara kamu yang kalem dan tenang. Ketika kamu bikin suara dari text langsung mengikuti tone dari sampel suaranya. Ini adalah sampel suara Indonesia tapi direkam dengan tone atau nada yang kalem yang khusus untuk motivasi guys. Sekarang kita akan lihat gimana hasilnya. Apakah kalian pernah merasa pagi-pagi itu seperti roller coaster dan kalian hanya naik tanpa tujuan? Well saya dulu begitu dan itulah sebabnya saya ingin berbagi dengan kalian rutinitas pagi yang benar-benar membuat perbedaan dalam hidup saya. Kamu bisa dengar sendiri gimana pentingnya untuk mengupload suara ya sesuai dengan tone dari topik video kamu. Jadi kalau kamu mau bikin video tutorial dengan menggunakan text to speech ini tentunya suaranya harus sesuai dengan video-video tutorial ya. Ngomongnya jelas dan tidak terlalu lambat. Tapi ketika kamu ingin buat video motivasi, video pengembangan diri, tentunya suaranya harus lebih kalem ya. Jadi kalian harus membuat sampel suara yang berbeda-beda karakternya yang sesuai dengan topik-topik channel yang kalian ingin buat. Dan setelah kalian sudah suka, tinggal kalian klik download aja ya di tombol download di bawah guys. Kalian bisa menggunakan Eleven Labs ini gratis karena kalian dikasih kuota 10.000 karakter per bulan gratis ya. Dan kalau kamu merasa 10.000 karakter itu kurang karena kamu punya channel banyak atau kamu mau bikin konten yang banyak, kamu langsung aja beli lisensinya dari link di deskripsi di bawah karena kamu bisa mendapatkan 85% discount di bulan pertama. Langsung guys. Dan sekarang kita sudah punya naskah, punya judul, punya deskripsi, dan juga suara voiceover-nya. Langkah selanjutnya guys, kamu tinggal bikin videonya menggunakan CapCut. Tapi gue gak mau bikin seperti channel titik terang. Hanya background hitam dan tulisan. Gue mau mengkombinasikannya tentunya dengan video stock footage, lagu background yang sesuai, dan juga sound effect. Dan tentunya gue akan ambil semua medianya itu di Mixkit guys ya. Seperti yang sudah gue bilang tadi, Mixkit ini udah bantu gue banget dalam membuat konten tanpa muka ya. Karena lengkap banget ya guys ya. Ada stock video, ada musik, ada sound effect. Dan disini gue gak akan ribet-ribet ngambil stock video yang sesuai dengan isi naskah. Gue hanya mau mencari stock video ya, tentang hal-hal yang bikin rilek. Kamu tinggal cari aja ya, sesuai kategori ya. Dan kategori yang cocok menurut gue adalah nature ya, atau alam guys. Kita akan klik enter. Dan disini gue bisa lihat guys ya, video-video stock footage-nya itu terlihat profesional banget. Dan cocok banget untuk kita jadikan konten guys ya. Gue akan pilih-pilih tentunya yang bikin kita rileks dan kalem guys. Oke, setelah kita sudah menemukan videonya, langkah selanjutnya kita akan cari musiknya. Dan disini guys, gue akan cari sesuai dengan jenis atau jenri musiknya. Tentunya jenrenya itu harus sesuai dengan relaxing ya. Disini ada banyak banget ya kategori yang bisa kamu pilih ya. Salah satunya adalah ambient guys. Ambient ini cocok banget, kita akan coba klik. Dan disini kamu bisa menemukan banyak banget musik-musik ambient atau relaxing yang bisa kamu download ya. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi elemen sound effect. Agar bikin videonya itu lebih relaxing lagi guys ya. Gue akan ke tap sound effect. Disini gue akan pilih nature atau alam ya. Dan disini ada banyak banget ya. Tentunya kamu harus memilih sound effect yang sesuai dengan temanya. Tapi disini gue akan coba mendownload suara hujan aja biar lebih santai lagi. Dan disini kita sudah mendapatkan banyak banget sound-sound effect tentang hujan guys. Contohnya yang ini. Nah ini kan kalau kita kombinasikan ya. Video stock footage dengan musik yang relaxing ditambah suara hujan aja dengan suara yang kalem lagi. Gue rasa videonya bisa lebih keren guys. Jadi buat kalian yang mau pake Mixkit langsung cek linknya di deskripsi di bawah. Dan sekarang kita sudah punya medianya udah lengkap banget. Tinggal kita bungkus. Tinggal kita edit di video editor kesukaan kamu. Tapi disini gue akan coba menggunakan CapCut. Oke sekarang gue sudah buka CapCut versi PC guys ya. Dan gue sudah import ya media-media yang kita butuhkan untuk bikin videonya. Nah sekarang kamu langsung masukin aja. Pertama adalah suara dari voiceovernya. Seperti ini. Kemudian tentunya video stock footage yang sudah kita download dari Mixkit tadi. Oke untuk video kali ini gue akan bikin video singkat aja. Jadi gue akan membuat contoh dari satu adegan aja guys ya. Oke lakas selanjutnya kamu harus membuat caption textnya. Dan di CapCut ini kamu bisa bikin dengan mudah banget. Kamu pilih suaranya. Kamu ke tab text. Pilih auto caption. Dan pilih bahasa sesuai bahasa voiceover. Disini gue akan pilih bahasa Indonesia. Kemudian klik create. Oke kamu bisa lihat disini ya. Captionnya sudah jadi. Di bawah itu tentunya kita harus merubah font dan juga ukuran dan juga style-nya guys ya. Pertama kamu klik aja textnya. Salah satu textnya disini. Kemudian jangan lupa aktifkan apply to all ya. Supaya merubah keseluruhan dari text. Dan disini gue akan masuk ke tab basic. Dan merubah fontnya ya. Menjadi font yang besar. Disini gue akan pilih yang Montserrat. Dan gue akan ganti warnanya ke warna kuning. Kemudian gue akan besarkan ukurannya mungkin ke 10 guys. Kemudian gue akan menggeser captionnya ke tengah-tengah ya. Dan jangan lupa kamu tambahkan juga shadow. Nah sekarang sebenarnya videonya jadi guys ya. Dan kalau kita ingin mencontoh konten dari channel yang kita bahas tadi ya. Kamu tinggal hapus aja ya video stock footage-nya. Dan videonya udah jadi guys. Seperti ini. Apakah kalian pernah merasa pagi-pagi itu seperti roller coaster? Tapi disini tentunya gue mau menambahkan ya visual ke videonya. Makanya tadi gue tambahkan video stock footage guys. Jadi lebih menarik lagi tentunya. Tapi disini gue tidak mau visualnya itu mengganggu esensi dari videonya. Gue gak mau warnanya itu terlalu mencolok. Tentunya kamu harus membuat video background ini jadi lebih gelap guys. Dengan caranya gampang banget. Kamu pilih aja file videonya. Kamu masuk ke tab adjustment ya. Kemudian kamu tinggal turunkan brightnessnya ya. Ke minus 20 kayaknya cukup guys. Kemudian jangan lupa juga tambahkan vignette-nya mungkin di 20 juga guys. Nah sekarang kita lihat hasilnya guys. Apakah kalian pernah merasa pagi-pagi itu seperti roller coaster? Videonya itu jadi lebih menarik menurut gue ya. Tapi visualnya itu tidak mengganggu keheningan dan juga esensi dari videonya. Karena video backgroundnya sudah kita bikin gelap dan tidak mengganggu tulisan captionnya. Nah langkah selanjutnya biar lebih menarik lagi kita akan menambahkan musik background. Di sini gue sudah pilih ya musik backgroundnya. Gue akan coba potong musiknya. Oke kemudian guys kita akan turunkan volumenya ya. Mungkin sekitar di minus 16 guys. Nah sekarang langkah terakhir kita akan menambahkan lagi elemen yang akan membuat videonya itu lebih bagus ya. Tentunya kita akan menambahkan suara sound effect. Di sini gue sudah download suara sound effect dari air terjun guys ya. Tujuannya supaya apa? Supaya matching, supaya cocok ya dari sound effect, musik background, dan juga video stock footage-nya ya. Langsung aja kita akan masukkan suara efeknya. Akan gue pendekin sekarang. Kemudian tentunya gue akan kecilkan lagi karena kita hanya akan membuat suara sound effect sebagai ambience juga guys. Di sini mungkin gue akan bikin lagi di minus 14 guys. Nah jadi di sini guys ya tentunya konten kita jadi jauh lebih bagus dari channel yang kita contoh tadi. Karena kita sudah membuat viewer itu dimanjakan oleh isi kontennya, kemudian juga suara host yang natural, yang kalem. Kemudian visualnya kita juga menampilkan video dari alam yang menenangkan. Ditambah dengan musik background suara ambience yang kalem juga. Dan juga suara sound effect yang sesuai dengan video stock footage-nya. Dan ini dia hasil akhirnya. Apakah kalian pernah merasa pagi-pagi itu seperti rollercoaster? Dan kalian hanya naik tanpa tujuan? Well, saya dulu begitu. Dan itulah sebabnya saya ingin berbagi dengan kalian. Jadi gimana guys menurut kamu tentang strategi tadi yang kita lakukan untuk merombak channel kita? Pertama tentunya kalau kamu sudah merasa konsisten, udah sering upload video, tapi kayaknya videonya masih sepi, channelnya masih sepi. Kamu harus rombak channel kamu guys. Kamu dilihat sendiri gimana contoh channel yang gue bahas tadi guys ya. Dengan melakukan strategi yang tepat ya, dan juga kreativitas. Kamu bisa merubah channel kamu yang sepi jadi rame. Jangan buru-buru daun dan juga jangan langsung patah semangat guys ya. Anggap channel kalian itu ya seperti sebuah usaha. Contohnya seperti restoran aja guys. Restoran itu guys ya ditentukan dari menunya. Kalau restoran yang sepi mungkin bukan salah dari jenis makanannya. Tapi mungkin dari gambar menunya. Atau mungkin rasa masakannya. Jadi mungkin kamu perlu untuk ganti gambar menunya. Atau ganti kokinya. Semoga video ini bisa membantu kalian dan menginspirasi kalian ya. Agar tetap semangat dalam membangun sebuah channel youtube. Dan jangan lupa guys, kalau kalian suka dengan video ini langsung aja kalian klik like videonya. Jangan belum subscribe, jangan lupa langsung subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi guys. Supaya saat gue upload video kalian gak ketinggalan. Dan jangan lupa juga cek video-video yang lain ya. Tentang cara-cara bikin konten untuk youtube dengan mudah. Khusus untuk pemula. Gue jangan mudah, kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.